Lazio berhasil kalahkan muncul dengan skor TV 1-0, sementara itu Arsenal coba boyong Kaorumitoma di musim panas 2024. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola. Hasil pertandingan Liga Champion, PSG menjamu Real Sociedad dalam laga lag pertama babak 16 besar Liga Champion pada dini hari tadi. Bermain di kandang, PSG menang muda dengan skor 2-0 berkat gol dari Kylian Mbappe dan Bradley Barçola. Sementara itu, Bayer Munchen mendatangi ibu kota Italia guna menantang tuan rumah Lazio di lag pertama babak 16 besar. Hasilnya gol penalti Ciro Immobile di menit ke-69 membawa kemenangan tipis 1-0 bagi Lazio. Ronaldo jadi pahlawan Al-Nasr di Liga Champion Asia. Dan biar Arab Saudi terjadi ketika Al-Fahia menjamu Al-Nasr pada lag pertama babak 16 besar Liga Champion Asia. Meski diperkuat Ronaldo dan beberapa pemain dari Eropa, Al-Nasr kesulitan membongkar pertahanan Al-Fahia. Kedudukan imbang kosong-kosong pun bertahan sampai babak pertama selesai. Di babak kedua, Cristiano Ronaldo muncul sebagai pahlawan kemenangan bagi Al-Nasr lewat torehan gol tunggal ketika laga berjalan 81 menit. Mohamed Salah sudah kembali jalan di latihan. Mohamed Salah mengalami cedera hamstring saat membela tim Nas Pesir di Piala Afrika 2023. Hal hasil winger berusia 31 tahun itu harus absen selama 4 minggu karena harus menjalani perawatan dari cederanya. Kan tetapi, para pendukung Liverpool baru-baru ini mendapatkan kabar baik pasalnya Mohamed Salah sudah mulai berlatih bersama skuad utama Liverpool di Aksa Training Center pada selasa sore waktu setempat. Meski sudah kembali berlatih, Salah belum bisa dipastikan bermain di akhir pekan melawan Brentford. Mason Greenwood tak akan pulang ke Manchester United. Ada informasi terbaru seputar masa depan Mason Greenwood. Talkspot melaporkan bahwa Greenwood tidak akan kembali ke Manchester United. Manajemen MU dikabarkan sudah mantap untuk tidak memulangkan sang penyerang. MU menilai persepsi publik kepada Greenwood masih belum berubah dan masih ada banyak penolakan untuknya. Namun jika harus berpisah, Setan Merah akan memasukkan klausul buibek dalam klausul penjualan sang striker. Arsenal coba boyong Kaorumi Toma di musim panas 2024. Klub Premier League Arsenal dilaporkan mulai mempersiapkan diri untuk bursa transform musim panas 2024. Dilansir oleh tim Talk, The Gunners dilaporkan ingin merekrut Kaorumi Toma untuk memperkuati mereka. Arsenal pun harus siap menyisikan uang dalam jumlah besar untuk merekrut Mitoma. Pasalnya, pretend dilaporkan telah membanderol sang pemain di kisaran 51 juta ponseling pada bursa transform musim panas nanti. Ada Robin Van Persie Di balik ketajaman Rasmus Hojloon, penyerang Manchester United Rasmus Hojloon mulai menunjukkan tajinya sebagai mesin gol setan merah. Menurut laporan The Atletic, ternyata ada peran dari Robin Van Persie dibalik performa apik sang striker. Menurut laporan tersebut, Van Persie sudah sejak pekan lalu berada di Manchester United untuk mengikuti kursus kepelatihan. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Hojloon dengan menjalani latihan individu bersama Van Persie. Hande dipecat Bayern, Thomas Tuchel bakal latih Barcelona. Ada spekulasi baru beredar mengenai masa depan Thomas Tuchel. Sport melaporkan bahwa pelatih asal Jerman itu akan langsung mendapatkan pekerjaan baru di Barcelona jika ia dipecat oleh manajemen Bayern Mogen. Menurut laporan tersebut, ada beberapa alasan mengapa Tuchel menjadi kandidat pelatih Barcelona. Secara track record, Tuchel sudah memenangi trofi bersama sejumlah klub Eropa sehingga dinilai memiliki kredibilitas. Statistik gemilang Kevin De Bruyne pas kapeli dari Cidera Pada tengah pekan ini, Kevin De Bruyne turut dibainkan di laga menghadapi FC Copenhagen pada lag pertama pepak 16 besar Liga Champion. Sang gelandang tampil dominan dan berhasil menyetak satu gol di laga ini. Gol yang disarankan, De Bruyne membuktikan bahwa sang playmaker masih belum kehilangan sentuhan terbaiknya. Semenjak peli dari Cidera, De Bruyne total sudah enam kali bermain dengan menyetak dua gol dan enam asis. Tony Cruz pastikan tak ingin pensiun di klub semenjana Tony Cruz saat ini sudah berusia 34 tahun dan kontraknya bersama Real Madrid juga akan berakhir pada musim panas mendatang. Namun dia memastikan bahwa dirinya masih memiliki ambisi untuk tampil di level tertinggi, Cruz tidak ingin mengakhiri karirnya di klub-klub kecil. Ambisi itu cukup masuk akal, mengingat di usianya kini yang sudah tidak muda lagi, Cruz masih mampu menunjukkan penampilan terbaiknya bersama Real Madrid. Kilian Bape buka pintu untuk gabung Arsenal Masa depan Kilian Bape masih menjadi tanda tanya besar. Kontraknya di PSG akan hangus pada musim panas mendatang, akan tetapi winger timnas Perancis itu sejauh ini masih belum membuat keputusan apapun. Kini dilansir oleh The Independent, Bape dijabarkan membuka pintu gabung Arsenal karena terinspirasi oleh Jerry Henry. Henry sendiri menjadi legenda di Arsenal dan menjadi top skor sepanjang masa klub tersebut. Son Yeong-min cedera jari akibat berkelahi dengan rekannya di timnas. Federasi Sepak Bola Korea Selatan menyebutkan cedera jari yang dialami Son Yeong-min adalah akibat berkelahihan dengan rekan setimnya menjelang pertanian semifinal Piala Asia. Dilaga itu Korea Selatan kalah 0-2 dari Yordania, isu yang beredar. Keributan ini diawali oleh Lik Kang-in dan sejumlah pemain muda yang tak terima ketika ditegur karena membuat kegaduan saat makan malam. Lik Kang-in pun sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf di media sosial. Para pemain Chelsea masih percaya pada Pochettino. Chelsea masih terjebak di peringkat ke-10 kelasmen Liga Inggris. The Blues mengoleksi 34 poin dari 24 telaga dan berjarak 13 poin dari Tottenham Hotspur di posisi 4. Situasi itu pun membuat masa depan Pochettino terancam. Meski begitu, Koleh Palmer menyebut bahwa skuad Chelsea masih percaya kepada Mauricio Pochettino. Yang bersama para pemain Chelsea lainnya bertekad mendukung sang manajer meraih trofi di kompetisi PLFA dan di Karabau Cup. Manchester United pimpin perburuan Jarad Brent White. Brent White merupakan salah satu pemain muda berpakat milik Everton. Sejak musim lalu, ia jadi andalan di jantung pertahanan. Ketangguhan Brent White dalam mengawal pertahanan menarik perhatian Manchester United dan Real Madrid. Di last week The Daily Mile, Sangbeck digabarkan sudah punya prevensi kemana ia akan berlabuh. Ia dikabarkan lebih condong bergabung dengan Manchester United. Brent White sendiri kabarnya bakal dibanderol di kisaran 80 juta ponsterling. Brahim Dias terancam absen di laga lawan Real Vallecano. Brahim Dias mencetak gol tunggal saat Real Madrid mengamankan kemenangan 1-0 atas RB Leipzig di lag pertama babak 16 besar Liga Champion UFA. Sayangnya jelang pertanian terakhir, sang pemain harus meninggalkan lapangan. Dilansir marga, Brahim Dias dikabarkan mengalami cedera betis. Ia pun akan menjalani tes kesehatan guna mengetahui tingkat keparahan cederanya. Brahim pun diragukan tampil pada pertanian akhir pekan melawan Raya Vallecano. Barcelona nantikan tawaran dari peminat Jules Gondi. Barcelona perlu melakukan sejumlah penjualan besar-besaran di jendela transfer musim panas untuk mengatasi masalah finansial fair play. Penjualan back tengah menjadi opsi mengingat banyaknya pemain di posisi tersebut. Kini Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona akan mendengarkan tawaran yang masuk untuk Jules Gondi di musim panas. Di sisi lain, Barca telah menolak melepas Ronald Araujo meski sang baik menarik perhatian Bayern Mujan. Barcelona telah menetapkan banterol sebesar 60 juta euro bagi klub yang tertarik mendatangkan Jules Gondi. Cari pengganti gilihan Bape, PSG turut incar, Serge Nabry. Selama beberapa minggu terakhir, Raffaello dan Victor Rossiman telah dikaitkan dengan PSG. Kini Bild melaporkan bahwa PSG juga akan menargetkan winger Bayern Munich, Serge Nabry, untuk menjadi pengganti gilihan Bape. Berita ini sebenarnya cukup mengejutkan karena Nabry belum menunjukkan performanya yang mengesankan di sepanjang musim ini. Binger timlah Jerman itu hanya membuat 11 penampilan dengan mencetak 1 gol di sepanjang musim ini. Mimpi juara Liga Champion bikin Conte masih ingin melatih. Antonio Conte saat ini belum kembali berlatih. Ia terakhir kali menukangi Tottenham Mautsburg sebelum dipecat pada Maret 2023. Pria asal Italia itu sebenarnya telah mendapatkan beberapa tawaran melatih saat menganggur. Namun sejauh ini Conte juga belum kembali menangani sebuah klub. Baru-baru ini Conte pun kembali menegaskan ambisinya sebagai pelatih. Ia masih menyimpan hasrat untuk meraih gilir Liga Champion di karir manajerialnya. Dua bintang Manchester City cedera usai lawan Copenhagen Manchester City bertandang ke Denmark untuk melawan FC Copenhagen di lag pertama babak 16 besar Liga Champion. Hasilnya The Citizen menang 3-1. Namun di balik kemenangan tersebut, dua bintang City dikabarkan cedera. Jack Grealish hanya bermain 21 menit, sementara Bernardo Silva ditarik keluar pada menit ke-78. Seusai laga, Pep Guardiola mengkonfirmasi bahwa dua pemainnya itu mengalami cedera dan bakal menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Habis kesabaran, Arsenal berencana jual Kai Havers. Harapan Kai Havers untuk memiliki karir yang panjang bersama Arsenal nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Dilansir oleh Vita Hess yang gelendang serang kabarnya bakal dijual oleh Arsenal di bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan itu, Miquel Arteta sudah memantapkan hati untuk menjual Havers. Yang menilai gelendang asal Jerman itu telah gagal memenuhi ekspektasinya. Sejauh ini, Havers sudah bermain 33 kali dengan mengemas 5 gol dan 1 asis saja. Kilian Mbappe jadi bahan omongan squad Real Madrid Kabar kebedaan Kilian Mbappe ke Real Madrid belakangan ini makin sering muncul. Rumor itu ternyata jadi bahan omongan squad Real Madrid. Hal ini diungkapkan oleh gelendang El Real asal Prancis Aurelien Chouameni. Chouameni lantas ditanya apakah Mbappe sudah memberikan bocoran terkait masa depannya. Ia pun mengaku bahwa rekan sinegaranya itu sama sekali belum memberikan informasi apapun terkait rencananya pada musim panas 2024.